Banyak artis disana, saya tidak mengatakan artis juga bisa apa-apa gitu, tapi dengan sisi yang sekarang ini, sulit kita mengharapkan legislatif berperan sebagai bapak-bapak dan iku inginkan. Begitu jenis. Baik, saya kembalikan lagi kesana, Mbak Anies, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang menyebabkan seru banget ya dari awal tadi. Tapi ini yang punya perasaan seperti ini, kita, kita udah jelas ya, karena ini udah terbakar banget ya. Di luar sana bagaimana ya, para pendukung, pendukung itu luar biasa, kebiasa, 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 dan satu hal, negara kita konsistimnya, ini ilmunya Mbak. Kita terias politika, bahwa negara ini diatur dengan sebuah sistem, ada institutif, legislatif, unikatif. Jadi kita disini teriak-triak, rasanya pengen panas gimana, tetap gak akan bisa berbuat lebih karena yang menutupkan kebijakan itu di tiga lembaga itu. Contohnya ya, saya itu di PRRI, di Komisi 11 aja gitu. Itu kita ketemu rapat dengan, karena Komisi 11 itu mitra-nya Menteri Keuangan, OJK, BI, dan Bank-Bank. Ketika Menteri Keuangan memaparkan kondisi makroekonomi kita, yang kesemuanya itu tidak tercapai, shortfall, perpajakan kita luar biasa mencapai 295 triliun, ketidak tercapai dan kekurangan itu sampai 295 triliun di diaturnal ini. Kemudian teks rasionya dan macam-macamnya itu tidak tercapai. Kita ngomong sampai berusaha-usaha. Tindak lanjutnya, ya seperti yang kita lihat. Atau kalau mau lebih mikro lagi, di kondisi, misalnya di Komisi 11, itu ada 9 partai. Ketika misalnya secara individu, mungkin mereka memahami, atau mereka juga punya bahwa ini harusnya begini. Tapi ketika mereka terikat dengan mereka harus mendukung pemerintah, partai koalisi, nggak bisa bicara, gitu. Saya sering diomongin tuh, ketika, Bu Angis ini benar, gitu. Harusnya memang begitu. Tapi kan kita nggak mungkin bicara seperti itu, karena kita adalah koalisi. Dan Bapak-Ibu sekali ya, ketika voting misalnya untuk satu hal, ya, Itu saya sering gemes sendiri, ketika saya ngomong begini, 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 cara pandangnya begini, begini, gitu kan. Voting, oke. Begitu voting, partai pemerintah-pemerintah nomor satu, dia bicarakan, gini, gini, intinya mendukung kebijakan yang tidak sesuai dengan pro-radian, gitu ya. Nanti kebelakang-belakang kan diurut, ada 9 partai yang satu, dua, tiga, yang lain tuh nggak kasih pandangan. Ngomongnya cuma, ya, karena kita koalisi, kita ikut pandangan partai koalisi. Itu, gitu. Kondisinya seperti itu. Jadi memang, memperbaiki itu, itu nggak bisa hanya dengan forum-forum seperti ini. Kita punya sistem yang mengatur negara ketiga negara itu, perbaiki orang lain yang ada di situ. Kita harus punya ambil yang betul-betul kompeten, dan kalau misalnya sistemnya tidak begitu. DPR dipilih bukan karena kompeten, karena populer, karena memang, kita orang nggak melihat latar belakangnya. Ya kan, sistemnya tidak begitu, gitu. Belum memungkinkan kita punya anggota koal bagi legislatif yang baru dia, kita menyerahkan perusahaan negara sama dia, gitu loh. Kebijakan, perundang-undang itu di tangan mereka, di legislatif itu. Saya juga di bandar legislasi, DPR RI itu. Itu mengapa sendiri, gitu. Jadi, kita perlu memilih orang-orang, tapi sistemnya belum mendukung, gitu. Sehingga yang terpilih di DPR RI itu kebanyak kekalaan popularitas. Banyak artis di sana. Saya tidak mengatakan untuk artis juga bisa apa-apa, gitu. Tapi dengan sistem yang sekarang ini, sulit kita mengharapkan legislatif berperan seperti bapak-bapak dan iku inginkan. Ya, begitu saja eksekutif. Popularitas juga, gitu, yang diarahkan. Siapa yang bisa nyawet, itu yang mengatakan. Dan masyarakat itu juga tidak banyak. Sebenarnya tidak banyak, gitu. Berapa pusat masyarakat yang tidak sedar seperti ini, gitu. Jadi, kita teriak-teriak di ruang ini, gitu. Begitu sampai keluar. Terus. Karena semua yang ngatur itu di sana. Legislatif kita, SIP kita, gitu. Ya, jadi maksud saya adalah kita perbaiki ini. Sambil juga di DPRD membenahi sisi pemilu yang memungkinkan yang terpilih adalah orang yang kompeten. Karena negara ini diurus sama mereka itu, gitu. Sambil kita juga membuat gerakan-gerakan terasa sepakat. Ini saya perasasi betul gerakan yang dibentuk oleh Prof. Bin ini. Kita dorong terus, gitu. Dan kita sampaikan gitu. Kalau peraudiensi DPRD ngomong kecang-kecang itu bisa. Bang Lisan juga bisa teriak di sini. Ngomong juga nanti. Kalau misalnya mau di, apa, nama audiensi dari sini. Tidak berani. Karena mereka, gitu. Kita teriak di sini, di sana. Entah, gitu. Ya. Makanya kita perlu juga melihat bahwa perbaikan itu di samping sistem yang kita perbaiki. Ini juga orang-orang yang ada di sisip itu. Karena negara ini diatur oleh tiga lembaga itu. Dan juga jangan lupa perbaikan utama ada di keluarga. Karena bangsa terdiri dari masyarakat. Masyarakat terdiri dari keluarga. Maka kalau keluarga-keluarganya baik, insya Allah kita punya masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan menjadi bangsa yang baik. Dimulai dari situ, gitu. Jadi perbaikan di keluarga, sistem keluarga harus dibenahi. Sehingga di keluarga itu semua bisa menjadi orang-orang yang kontributif terhadap masyarakatnya, gitu. Nah, dan poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Memperbaiki sistem kita. Dan ini butuh masukan dari ormas atau gerakan-gerakan atau bahkan individu. Bisa kita menerima, di depan itu menerima audiensi. Bisa ke badan legislasi atau bisa ke komisi yang berkaitan. Sampai kita punya sisi pemilu yang mengungkinkan negara ini. Dia itu orang-orang yang amanah, orang yang kompeten, Orang-orang yang bisa membawa kemakmuran kesehatan bagi kita, gitu. Ya. Dan juga, ya ketika orang-orang seperti kita ini, itu terus dibangun semangatnya. Terus kajian dari setiap harus dibangun. Sampai kesedaran itu merata. Kemudian disebar, gitu. Sehingga yang punya kesedaran bukan hanya kita, gitu. Karena pendukung-pendukung di luar sana itu membabi hutannya Masya Allah, gitu. Bapak Ibu kalau merasakan bagaimana ketika menteri-menteri itu rapat dengan kita, Pembelaannya luar biasa. Amanah Bapak Presiden, begini-begini, kayak yang paling bener aja, gitu. Dan itu ketika udah cukup. Yang paling konkret adalah Masya BPJS. Rapat DPRnya seperti apa? Keluarnya seperti apa, gitu. Sampai berantem-berantem, katanya kayak begitu. Karena Presidennya nggak mau, gitu. Menterinya nggak mau kasih dana untuk revisit. Seperti itu kondisinya, gitu. Jadi kalau kita tidak memilih orang-orang yang tepat untuk mengurus negara. Kalau kita kan misalnya begini nih. Teriak-teriak. Tapi yang udah kebijakan dari sana. Tiga lembaga itu, gitu. Harus memilih. Orang-orang yang besar ini harus ada di DPR. Dia yang mau kencang mengawasi pemerintahan. Orang seperti Prof. Dean harus ada di DPR. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Supaya bisa langsung melakukan. Dan sejujurnya perlu. Yang jadi Presiden, Pak Syedad Dhani. Jadi Kote. Gitu. Gitu. Nah itu jadinya kita perlu berpikir sekarang. Apa namanya ya. Real kondisi Indonesia seperti ini. Jadi memang kita membenahinnya juga bisa dengan hal-hal yang tepat. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan sejujurnya sudah sempurna hansinya. Ini ada orang, ada sistem. Sekarang ini kita putih orangnya. Seperti yang ada dalam makanan di Sikir. Di DPR. Ya kemudian sekarang saya persilakan. titir. Terima kasih kerana menonton! Sermah ini saja! sub indo by broth3rmax